Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Kevin dari Troll Gadget dan di video kali ini kita kedatangan Mito Gear 50 Pro ya ini sebenarnya gue cukup kaget ya, kok Mito gencar banget bikin smartwatch ya kemarin udah bikin Gear 20 itu pernah gue unboxing plus quick review juga sih terus juga sebelumnya juga ada Gear 10 dan kalau nggak salah ada Gear S ya mungkin itu teman-teman bisa cari aja keywordnya di Youtube ya dan ini adalah model terbarunya guys model paling update dari smartwatch Mito yaitu Gear 50 Pro nah disini itu tertulis kalau kita dapet free 3 rings dan juga 3 strap mantap, terus di belakangnya ini ada banyak sekali unique selling pointnya ini mantul banget sama lighting kita buka aja dulu plastiknya ya guys ya langsung gue baca aja kali ya unique selling pointnya biar nggak kelamaan video unboxing kita kali ini ini mantul banget guys plastiknya ini bikin kita salah fokus antara kotak dus dan juga lightingnya oke ini kita buka segel plastik ya nah kalau kayak gini kan harusnya nggak terlalu mantul ya guys ya nah oke ini cakep banget sih merahnya itu merah kas Mito banget guys oke kita lihat di belakang ini unique selling pointnya itu ada 1,4 inch real round all touch screen oh aduh ini kena tripodnya lagi berarti dia ini touch screen semua ya guys maksudnya nggak cuma beberapa bagian doang yang bisa touch screen tapi ini bisa touch screen semua oke terus juga ada IP67 waterproof terus juga ada hold tracker ada call reminder juga terus dia ini bisa compatible dengan Android 4.4 berarti KitKat ya sama iOS 8.0 ke atas oke terus juga ini baterainya 300mAh standby-nya sampai 1 bulan guys alias 30 hari oke terus bawahnya juga ini ada musik remote control ada kamera remote control dan juga dia ini bonus ring strap dan juga rubber strap oh nggak ring liter strap dan rubber strap mungkin itu bagiannya ya bagiannya ada liternya ada rubbernya gitu kali ya ntar kita buka aja sih ini yang jelas ini pasti kita dapat bonus 3 ring dan juga 3 strap oke langsung aja kita buka guys kita lihat ini kalau kita beli Mito Gear 50 Pro kita dapat apa aja nih dalamnya kita langsung buka ini penasaran banget Mito perasaan seneng banget bikin smartwatch ya mungkin karena emang mereka laku kali ya buka aja oke nah ini dia guys udah nyala guys udah nyala oke jadi emang dia kayaknya minta buru-buru di di apa di unboxing ya ini kita singkirin dulu terus juga nah ini dia guys uh strapnya cakep guys tuh bisa teman-teman lihat tuh uh strapnya ini ada warna merah guys ada warna merah terus juga ini ada warna hitam atau oh bukan hitam guys sorry chrome cuma listnya bawahnya ini hitam sih emang bawahnya hitam semua kali ya oh enggak ini bawahnya merah ini bawahnya merah terus ini bawahnya hitam atasnya chrome ini bawahnya merah atasnya merah terus ada list-list chrome juga kayak gini guys ya kayak gear gitu ya gear apa nih gear motor kali ya kayak di mesin-mesin gitu oke terus juga ini dia unitnya guys nah mantap ini duh bonus strapnya dimana oh bonus strapnya ini guys nah ini tuh ada dua terus tambah satu ini berarti strapnya ada tiga guys mantap nah ini dia unitnya kita langsung buka aja dulu ini plastiknya biar enggak mengganggu nah wow mantap semoga bisa diganti web papernya ya oke ini ya smartwatchnya waduh ini kok cakep banget ya jadi pengen pake tapi strapnya juga kayaknya bagusannya ini sih ini kan kayak model-model kulit gitu ya guys model-model kulit gitu terus ini dia cuma terdapat satu tombol doang sih tombol di samping ini nah tombol di samping ini di sebelahnya enggak ada lagi terus belakangnya ini dia ada tulisan smartwatch teknologi nah ini buat sensor letak jantungnya ya guys dan ini teman-teman bisa digonta-ganti strapnya ini tinggal digeser aja kayak gini nah dia udah keangkat nah itu doang guys nah udah deh copot gitu kita pasang lagi wah agak susah ya guys nah ini doang tinggal digeser ininya lepas udah deh jadi nah udah smartwatchnya udah sekarang kita lihat strapnya nah ini dia strapnya guys ini kita dapet strap nah ini dia strapnya strapnya ini warna hitam guys ada warna hitam dan juga ada bonus warna merah juga mantap oke sudah dapet strapnya terus kita juga dapet kabel charger-nya ini yang modelnya magnetik ya guys masih model magnetik gue lebih seneng yang model magnetik kayak gini sih cuma emang kalau smartwatch itu gak ada dapet bonus adapternya ya karena pakai adapter charger hp juga bisa kok terus ini dibawahnya juga ada apa ini oh ada buku panduan yang tidak terlalu penting menurut saya terus juga ini ada apa ini oh kartu garansi guys garansinya ini berapa bulan atau berapa tahun nanti gue update informasinya di kolom deskripsi udah gak ada lagi ini sticker apa ya ini sticker apa guys sticker apa ini gak tau saya buat temen-temen yang tau bisa silahkan komentar di bawah ya udah gak ada lagi gak ada lagi oke sekarang kita beresin dulu oke guys jadi ini tadi gue udah sempet ganti wallpapernya wallpapernya itu kita bisa ganti via aplikasi nah namanya itu david ini gue udah install di hp gue nah ini dia interface-nya itu seperti ini ya dari aplikasi davidnya itu disini ada 3 menu disini untuk kayak langkah terus tidur denyut jantung oksigen olahraga luar ruangan ini ada disini semua jadi untuk mode exercise-nya itu disini lalu juga di tengahnya ini itu ada profile jamnya guys itu tertera gear 50 pro S900 ini ada keterangannya terhubung ya kan terus juga ada baterainya juga itu 90% ada tampilan jamnya nah ini dia tadi yang gue bilang tampilan jamnya itu bisa design dari sini guys oke dan yang gue cukup apresiasi dari mito itu tampilan jamnya ini tinggal kita klik aja nih guys langsung dia otomatis terganti nah kayak gitu guys kurang lebih ya dan karena gue itu paling seneng tampilan yang satu ini sih yang nomor satu ini loh gue gak nyala nah ini dia nah kayak gitu oke jadi ini yang paling pas ya udah terus gue mau tunjukin lagi ini di bawahnya juga ini masih bisa nih guys tuh lebih banyak menonton wajah menonton wajah maksudnya gimana ya oh ini wavy nya gak gue sambungin ntar gue sambungin wavy nya nah ini gue udah sambungin ke wavy ini ada 4 opsi yang bisa kita pilih guys oke jadi tinggal di lihat aja gini terus unduh mengunduh file kita tinggal tunggu aja nih guys nah tuh disini juga jamnya langsung otomatis dia mengunduh oke ini jadi gue udah berhasil unduh tampilan webpaper yang online tadi ya jadi dia udah berhasil gue tadi pake yang ini bentar nah yang ini guys lihat jadinya kayak gini kalau udah di jam dan sekarang kita pake yang satu aja nah udah langsung kayak gini guys oke sekarang kita lanjut di aplikasi Davidnya oke jadi sebelah bawahnya juga ini di tampilan jam bawahnya itu ada notifikasi ya kan nah ini izinkan David mengakses kontak izinkan aja jadi tinggal dinyalain aja tuh guys telponnya dinyalain kalau mau izinkan pesannya izinkan terus whatsapp izinkan apa lagi ya tuh oh ini guys yang penting nih itu akses notifikasinya Davidnya dinyalain guys seperti ini nah tuh ada keterangannya David dapat membaca semua notifikasi bla 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 izinkan aja udah udah kita kembali lagi kalau mau notif instagram juga masuk tinggal nyalain instagram line juga kalau ada line udah kayak gitu aja selesai nanti kalau ada misalnya notifikasi whatsapp line instagram dan lain-lain ini jamnya udah bisa ada notifnya ini jamnya udah gue pake aja nih guys cakep banget oke kita lanjut terus juga ini ada alarm ada jepret jepret ini untuk remote control kamera ya guys terus lainnya juga ini ada temukan perangkat kalau misalnya jamnya mungkin lupa naruh dimana terus ada format waktu sistem unit sorry sistem unit maksudnya terus juga ada jangan ganggu ada pengingat waktu bergerak terus pengukur denyut jantung harian juga bisa dinyalain lewat sini bahasanya nih guys nah bahasanya ini tersedia hanya bahasa inggris yang gue tau nah ini bawahnya gak ada bahasa lagi selesai terus lihat sekilasnya nih guys nah lihat sekilas ini kalau misal jamnya temen-temen itu mau diangkat kayak gini nah itu dia langsung nyala tuh guys stop ya kan kayak gitu guys tapi ini kalau dimatiin nah ini waktu kita angkat oh dia udah gak nyala lagi kan nah itulah kurang lebih guys oke terus ini ada juga kita nyalain lagi waktu berlakunya bisa disetting juga guys waktu mulainya jam berapa akhir waktunya jam berapa tinggal simpan terus juga cuaca cuacanya terus sistem temperaturnya mau yang celsius atau yang fahrenheit bebas gue sih celsius aja cuacanya diaktifin udah sih untuk fiturnya itu aja terus sama pembaharuan ini biasanya pembaharuan software ya guys oke dah ini dia yang menarik dari jam ini selain strapnya bisa diganti guys ringnya ini bisa diganti juga guys oke kita coba ganti ya karena ini warna chrome nya ini kayaknya gak cocok sama talinya ya jadi kita coba buka aja ini muternya kemana nih ah kayak gini oke muternya ke kiri nah itu udah lepas guys kita coba ganti yang warna ini kali ya nah ini warna hitam blisk chrome langsung aja kita tinggal putar doang kayak gini simple aduh kurang pas oke kayak gini pastikan dratnya harus sama ya biar dia gak biar bisa kepasang dengan kuat oke kayak gini kan mantap ini kalau kayak gini kan jadi lebih keren oke talinya juga gue kayaknya gak perlu diganti ya ini udah pas dan cocok banget sama kulit gue wah mantep ini bisa gue pake buat jalan-jalan ataupun kemanapun ini cocok banget sih jamnya ini gak keliatan smartwatch jamnya jam kayak jam-jam tangan biasa ya jamnya aduh keren banget nih ini pasti orang pada nanya ini jam apa gitu ya tapi kan bisa kehubung sama smartphone nah untuk yang strap sorry yang ring warna merah ini itu ringnya cocoknya sama tali yang warna merah ini tinggal diganti aja seperti yang udah gue jelasin tadi di awal video terus juga ini ada strap hitam yang strap hitam itu bisa cocok pake ring krum atau pake ring yang warnanya hitam lalu listnya warna krum juga cocok tergantung selera aja sih tinggal misal bosan tinggal ganti-ganti aja jadi gue rasa ini worth it mantap wah keren banget ya guys tuh mantap oke jadi ini dia video unboxing dan quick review dari mito gear 50 pro buat temen-temen yang naksir sama jam ini bisa kalian dapetin lewat link yang udah gue taro di deskripsi ya harganya itu kalau gak salah sekitar 700 ribuan kembali seribu di toko officialnya mito oke sekian dulu video kita kali ini thanks banget buat temen-temen yang udah nonton mulai dari awal hingga selesai gue pamit undur diri kita jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye 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 ciao bye-bye bye-bye bye-bye